timpehannya Peggy itu belum berkumpul lagi untuk membicarakan berapa nominal yang harus kami tutup ya sekarang ini Peggy dicerpon jadi kita bersyukur karena Hakim Eman Suleiman sudah memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan saya melihat bahwa ada orang-orang tertentu yang ingin mengambil panggung di dalam perkara ini terus mereka mencoba melaporkan Hakim Eman Suleiman ke Komisi Yudisya saya pikir ini suatu hal yang keliru kenapa? karena Mahkamah Agung termasuk Komisi Yudisya sekalipun itu sudah mempercayakan Hakim Eman Suleiman itu sebagai Hakim yang menangani perkara ini diawasi oleh Komisi Yudisya sebelum kami bersidang kami sudah ke Komisi Yudisya kami minta supaya Hakim Yudisya yang mengawasi terus kemudian setelah perkara ini diputus ada orang yang mencoba mengambil panggung di sini saya merasa bingung, saya juga merasa heran dengan rekan-rekan lawyer yang coba-coba mau menari-nari di atas penderitaan orang lain sepertinya mereka gak senang kalau Hakim Eman Suleiman memenangkan kami di pra-peradilan ini artinya para lawyer itu salah langkah yang akan melaporkan ke Komisi Yudisya ya saya pikir salah tindakan yang keliru kenapa? karena jelas bahwa mereka mengatakan bahwa Hakim Eman Suleiman melampaui batas kewenangannya gak ada batas kewenangan yang dilampaui oleh Pak Eman Suleiman kenapa? saya mau tegaskan di sini bahwa putusan ini final dan mengikat karena yang kami mohonkan itu seluruhnya dikabulkan dan tidak ada yang ditambah-tambahkan oleh Hakim Eman Suleiman dalam sembilan putusan itu termasuk yang dipersoalkan di dalam butir kelima itu di dalam putusan nomor lima itu gak ada melampaui kewenangan karena memang itu permohonan kami dan seluruh permohonan kami dikabulkan termasuk error in persona itu artinya Pegi sudah bisa bernapas lega bebas tidak khawatir dengan apa itu tindakan hukum atau sepindik barunya akan menjerat Pegi Pegi sudah bebas seperti kita-kita ini tidak ada cerita, tidak ada alasan sudah jelas bahwa error in persona salah tangkap, salah orang jadi mau bukti apapun tidak bisa untuk menjerat Pegi lagi mau bukti baru, bukti lama, bukti apapun itu tidak akan bisa untuk mengenai Bang, apa Pegi nanti pengen ini bang apa menuntut pihak polisian sendiri bang? kita pastilah menuntut pertama rehabilitasi nama baik karena itu sudah ada dalam surat putusan pra-peradilan juga dan kemudian ganti rugi berapa bang, untuk ganti rugi yang sendiri berapa bang? kami harus berdiskusi sampai saat ini semua tim advokat tim PH nya Pegi itu belum berkumpul lagi untuk membicarakan berapa nominal yang harus kami tutup ke negara ya karena kepolisian itu kan di bawah negara jadi yang kami tuntut ini adalah negara Bang, kemarin sebut viral tuh dia bacain berita di salah satu TV mungkin seperti apa tuh? berita apa? jadi host jadi host oh, jadi host saya pikir ya ini saat ini Pegi banyak yang dia dianggap bahwa pahlawan keadilan sehingga kalau ada TV swasta yang memakai dia sebagai host ini jadi ujian yang dia rasakan waktu saya ketemu dia pertama kali saya ketemu dia dan saya bertanya-tanya kepada dia dia bilang Pak, selamatkan saya saya hanya kuli bangunan anak kuli bangunan kenapa Allah mengizinkan masalah yang saya hadapi begitu berat saya bilang ke dia dibalik segala sesuatu yang berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kamu ini kemungkinan saja kamu mau the next level mau naik ke level yang lebih tinggi jadi kalau ini salah satu diangkat salah satu host bisa ini the next level buat dia bang katanya bang pengen modalin Pegi juga bang terlepas ini bang bener bang oh itu betul saya bilang bahwa saya kamu stop lah jadi kuli bangunan mama kamu kan masakannya enak karena selama kami di Bandung sidang lima hari berturut-turut itu kan mamanya masak kami makan itu dan masakan mamanya kan enak-enak saya bilang udah lah kamu buka semacam warteg ke rumah makan biar mama kamu yang masak lah kamu jadi bos warteg aja gak usah nyari pulih bangunan lagi oke